Intro Ini juga jujur, saya juga merasakan energi yang cukup kuat ya disini. Iya, disini energi positif dan negatif itu sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Dunia tak serta-merta diisi oleh makhluk yang terlihat saja. Di sisi lain, banyak yang percaya dengan kehadiran mereka yang tak terlihat. Perjalanan tim Aipedia menuju kawasan Gucci di Kabupaten Tegal disambut dengan hawa dingin yang menyengat. Tiba di salah satu wisata yang dikenal karena kesakralannya. Pertemuan dengan Pak Samain yang dipercaya sebagai kuncen pun mengalir sejuta kisah. Aipeders, inilah pemandian air panas pancuran 13 Gucci Tegal. Terus ini dulunya sebelum bikin pancuran 13, berarti goa. Goa air panas di sebelahnya. Oh di sebelahnya itu ada goa air panas. Ia goa air panas terus habis itu ditalut kayak gitu. Dibikin pancuran 13. Kenapa 13 pancuran? Menurut mitos kalau misalkan angka 13 katanya kan itu sakral. Kayak gitu. Terus di sini air panas itu kealami. Terus bisa untuk menyembuhkan dari segala macam penyakit. Oke, paling banyak yang datang ke sini ini orang Tegal asli atau luar Tegal? Luar Tegal, terus luar kota. Luar Tegal dan luar kota juga? Ini pengunjung sehari bisa berapa nih Pak? Kalau pengunjung sehari ya bisa nyampe 500. Sehari? Sehari. Ini buka dari jam berapa? Buka dari jam 7. Pagi? Pagi tutup kadang jam 9 malam. Oh jam 9 malam juga? Apa-apa? Biasanya ada nih tempat-tempat yang alam kayak gini kayak udah memagrib harus tutup gitu. Tapi ini nyampe jam 9 malam masih terbuka? Masih buka, masanya yang jaga juga banyak ketat. Penjagaan juga ketat. Oh penjagaan ketat gitu. Menurut mitos, sebelum dinamakan Gucci, nama kawasan ini adalah desa Keputihan. Suatu hari tersebar wabah yang menyerang warga desa. Di momen tersebut hadirlah sunan gunung jati membawa Gucci berisi air panas yang mampu menyembuhkan seluruh warga. Sejak saat itu, nama desa Keputihan pun berubah menjadi desa Gucci. Tapi pernah gak sih Pak kejadian hal-hal mistis di sini? Mistis pernah kejadian ya orang kayak kesurupan. Mungkin di sini kan misalkan orang mandi kalau lagi hide itu memang gak boleh. Karena ini airnya air sakral, air panas sakral. Air panas sakral. Dan ini langsung dari gunung. Gunung, sumbernya memang dari lantung dari gunung. Ini juga jujur, saya juga merasakan energi yang cukup kuat ya di sini. Terus ini energi positif dan negatif itu sama-sama kuat. Sama-sama kuat, makanya ini agak bentrok nih. Itu yang sering kalau Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, orang ngambil airnya, terus dibawa pulang. Misalkan ditaruh kayak contohnya yang pada buka usaha apalah usaha-usaha. Pertanian, tambak, penglarisan. Oh penglarisan, kayak gitu. Oke, Ayo Pedius tadi saya udah mencoba untuk mandi ya ibaratnya di pancuran 13 ini. Dan ternyata memang langsung berasa banget ke badan. Badan langsung relax, terus juga langsung seger banget. Terus kan saya juga ada cedera di sini nih. Lutut kemana habis bengkak, terus kayak lebih enteng gitu sekarang gitu. Peredaran-darah itu lancar. Peredaran-darah itu juga lancar. Setiap harinya ratusan pengunjung memadati area air panas. Gak sekedar menjegarkan tubuh, tetapi juga merasakan hal-hal yang dipercaya. Mampu memberikan keberuntungan dan kesembuhan. Udah sering kesini sih sebenernya? Udah sering. Udah sering kesini, udah sering. Bisa tanah bagus, banyak reaksi. Saya akan bisa ketusaha dan usaha, supaya biar sengguh gitu. Setelah coba gimana Pak? Kira-kira ada perubahan atau gimana? Di perasaan sespontanitas ya ada. Enak badan. Coba dulu kuahnya ya. Wah, kacau. Gak ada yang miss di sini. Enak semua rasanya. Kita coba ini ayam kampung. Uh, lembut banget.